Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa UT, pada pertemuan kita di sesi ketujuh kali ini, kita akan bersama membahas tentang intercultural communication atau komunikasi antarbudaya. Nah, menurut Liliweri, komunikasi antarbudaya ini adalah proses ketika komunikator dan komunikan yang memiliki background budaya berbeda, mereka saling berkomunikasi. Contohnya, ketika teman-teman yang berasal dari suku Jawa berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari suku Padang dengan dialek atau aksen lokal yang kental. Bentuk komunikasi budaya ini juga terdiri dari empat. Yang pertama, ada komunikasi internasional. Ini ketika dua negara atau lebih saling berkomunikasi. Yang kedua, ada komunikasi antar-ras. Nah, di sini ketika berapa orang yang berasal dari ras yang berbeda, mereka saling berkomunikasi, mempertukarkan budaya atau pemahaman masing-masing. Yang terakhir, yang kerap kita jumpai, ada komunikasi antar-etnis. Yaitu ketika orang-orang yang berasal dari etnis yang berbeda, mereka saling berkomunikasi. Komunikasi antar-budaya ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, yaitu meningkatkan interaksi antar-masyarakat. Yang kedua, yaitu menjadi penghubung antar-budaya. Yang ketiga, yaitu menciptakan komunikasi yang efektif. Yang keempat, yaitu menciptakan akulturasi dan inkulturasi budaya. Yang terakhir, yaitu memperluas cakrawala awasan budaya sehubungan dengan adanya globalisasi. Urgensi dari mempelajari komunikasi budaya sendiri apa sih? Yang pertama, penyelesaian konflik antar suku, ras, budaya, ataupun agama bisa diselesaikan secara lebih efektif. Apalagi isu-isu seperti ini melekat sekali dengan kehidupan keseharian kita. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sebagai upaya diplomasi antar satu negara dengan negara lain untuk mewujudkan perdamaian. Terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.